Halo semuanya, hari ini aku lagi mau cobain bakso mantan pacar jadi yang frozen dan aku udah bikin nih temen-temen nah ini bentukan frozennya temen-temen nah disini dia juga dapet free kaldu kuahnya dan aku akan langsung tuangin aja ke temen-temen kaldunya ke dalam bakso ini nah jadi disini aku itu pilih yang pertama adalah mantan terindah yaitu yang keju, jadi ada banyak banget sebenernya varian-variannya temen-temen dan yang kedua itu adalah yang selingkuhan yang isi bakso kecil ada 6 butir temen-temen pertama aku akan cobain dulu yang bakso selingkuhan yang 6 butir itu ya temen-temen ini bentar aku aduk-aduk dulu bakso sapinya berasa banget terus dia juga ada sedikit nah jadi disini juga dia tuh dagingnya lumayan berasa tapi masih ada urat-uratnya temen-temen jadi buat kalian yang suka bakso agak sedikit urat ini sih bener-bener enak banget sih temen-temen dan dia itu gak terlalu asin sama sekali kuat kaldunya juga berasa banget sebenernya juga dapet kayak cabe gitu temen-temen cuman karena aku gak suka pedas jadi aku gak campurin kita akan lanjut ini yang bakso keju temen-temen jadi bakso kejunya lumayan gede tuh kejunya tuh sampe lumer-lumer temen-temen kejunya sampe lumer-lumer nih kita potong-potong dulu temen-temen nah ini untuk yang bakso kejunya temen-temen tadi aku udah potong dan kejunya sampe lumer-lumer temen-temen melted banget enak banget sih jadi kejunya tuh lumayan banyak temen-temen dan pas dipotong itu kejunya langsung meleleh mantep banget sih kejunya tuh juga asin dengan perpaduan si daging sapinya plus sedikit urat temen-temen jadi buat kalian yang suka urat tapi yang tidak terlalu dominan ini tuh enak banget sih temen-temen apalagi aku yang pencinta keju tuh suka banget kalau kombinasi antara bakso sama keju kayak gini temen-temen dan bakso dan bakso dan bakso